selamat menikmati dan kita masih membahas sebelumnya kita sudah mengundang beberapa narasimur dinas kesehatan dan kali ini sudah hadir bersama saya ketua PMI Kota Cilegon Bapak Abdul Hakim Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah kalau kita bicara tentang Kota Cilegon tentu kita berpikir tentang industri bahaya diri nah dengan penyebaran yang di awal memang Kota Cilegon salah satu daerah yang nol kasus begitu ya tiba-tiba meluangnya kemudian PMI bergerak cepat melakukan disinfeksi nah seperti apa koordinasi yang dilakukan untuk bisa merata dilakukan di semua Kota Cilegon terinspeks di Indonesia terinspeksan baik jadi sebutan koordinasi kita kita laksanakan kebetulan dengan lenda sebuah keputusan melalui kota tentang pembentukan gugus tugas di Kota Cilegon maka salah satu unsur yang ada di dalam gugus tugas itu adalah PMI jadi memang kita berperan di dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat penyebaran daripada peraturan distribusi daripada disinfektan yang ada di kita itu nah di dalam hal ini bahwa PPB Kota Cilegon selaku sekretaris gugus tugas maka itulah kami manfaatkan keberadaan keputusan wali kota ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang diremban oleh PMI Kota Cilegon jadi kami selalu berkoordinasi dengan PPB di Kota Cilegon selaku sekretaris gugus tugas COVID-19 di Kota Cilegon jadi tidak pernah kita bertinggal karena kita berbicara kalau sudah ada keputusan wali kota tentang gugus tugas ini maka semua komponen yang ada berkenal di bawah keputusan wali kota tersebut jadi suatu kesatuan semuanya jadi tidak ada yang berbicara ini, ini, dan sebagainya walaupun memang secara nyatanya di lapangan berbagai macam elemen masyarakat kita turut membantu semuanya nah Pak, kita juga dengar bahwa PMI punya inisiasi membuat disinfektan ya nah, seperti apa inisiasi itu muncul kemudian referensinya bahwa ini adalah cocok untuk disinfektan dan disesuat di masyarakat seperti apa? ya sebetulnya dari awal kita tidak semata-mata membuatkan disinfektan itu diberikan kepada masyarakat tapi sebelum kita distribusikan kepada masyarakat kami sudah konsultasi dengan pihak dinas kesehatan yang membawai POMU di Kota Ciluat Pemasawat sehingga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu tidak membahayakan karena ukurannya apa dan sebagainya itu pun ada kita mencintasikan dengan pihak dinas kesehatan Kota Ciluat sehingga tidak ada khawatiran seperti apa apakah istilahnya akan membahayakan kepada kulit dan sebagainya atau pakaian lah katakan yang berwarna dan sebagainya sebelum kita melaksanakan disinfeksi itu kita uji coba dulu kami ambil beberapa jenis sekayu ada yang warna hitam ada yang warna merah dan sebagainya kami rendah kurang lebih 15 menit kemudian diangkat kita jemur lagi Alhamdulillah ternyata tidak ada dampak daripada disintak tanu yang kita peringkat kepada masyarakat itu salah satu yang kita ingat sebagai kontrol bahwa apa yang kita lakukan apa yang kita distribusikan kepada masyarakat ini artinya jauh daripada aman nah kalau sekarang pak kota Cilogon memang sudah zona oren tapi kan oren itu bukan berarti sudah aman pak ya nah bagaimana kemudian peran PMI untuk menjaga bahkan mungkin berusaha membantu pemerintah untuk bisa ke kuning bahkan mungkin hijau nah sekarang apa yang dilakukan orang PMI pak ya baik pertanyaannya ini sangat bagus dan ini yang sangat mendasar pada dasarnya PMI Cilogon itu berupaya turut cerita di dalam hal promosi kesehatan jadi promosi kesehatan ini banyak yang bisa kita lakukan mulai dari membagi hand sanitizer membagi masker dan juga liplet-liplet yang kita dapatkan termasuk bantuan dari PMI provinsi pantai sehingga kita selalu berupaya ke setiap petempatan di masyarakat kita memberikan penyeluhan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berlaku hidup sehat itu seperti ini di dalam kondisi COVID-19 ini jadi kita selalu melaksanakan termasuk kita melaksanakan sosialisasi itu pada checkpoint-checkpoint yang sudah ditentukan di kota Cilogon jadi anak-anak kita melawan kita aktif bisa baik mengukur suhu dan sebagainya kemudian juga pembagian masker hand sanitizer dan juga promosi-promosi yang kita lakukan melalui media-media kita di PMI Kota dalam melakukan sekarang kita lihat memang apa namanya Pak bilang tadi jangan sampai kendor ada agenda misalnya yang dilakukan oleh PMI Cilogon terkait dengan sosial terutama hal yang mendasar itu soal masker banyak masyarakat yang masih abay menggunakan masker ada gak hal-hal yang dilakukan PMI terkait dengan dengan proses sekali yang banyak pihak mulai melanda ini Pak masyarakat sudah merasa aman padahal ini belum aman salah satu soal pemakaian masyarakat ya itu yang saya katakan bahwa kita bergerak sama dengan khusus tugas ada dinis kesiapan ada BBBD dan sebagainya ada dari katakanlah teman-teman kita dari satu BPP maka kita juga diarahkan oleh Pak Wali Kota pada saat itu untuk melaksanakan istilahnya promosi kesiapan ini kembali promosi kesehatan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan job masing-masing dengan kesehatan seperti apa nah PPP seperti apa wah teman-teman kita dari protok bunda dari 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 dan sebagainya itu semuanya juga turun nah PMI di setiap kesempatan kita melaksanakan wah wah katakan artinya kita pakai kenderaan operasional PMI untuk memberikan pemahaman pemahaman pada masyarakat disabut dan saya katakan itu melalui jalur-jalur tertentu termasuk libelet apa dan sebagainya itu juga kita menceritakan jadi tidak ada istilahnya bagi kita itu katakanlah dari tim gus juga yang dibutuh oleh Pak Wali Kota ini istilahnya kenal insya Allah nah ini juga PMI melaksanakan tugas di tempat isolasi yang transhotel bahwa PMI yang ditempatkan disana untuk melaksanakan disinfeksi rutin ini jangkauannya ini bukan sehari-hari seminggu dua minggu ini Pak Yadi tapi kalau saya jadwal dari BPD dan juga bahwa PMI sampai dengan tanggal 31 Desember rutin setiap hari dari jam 7.30 sampai dengan jam 18 karena kita tidak tahu kapan maksudnya itu yang namanya isolasi ini apakah jam sekian jam sekian jam sekian kita tidak tahu tergantung kasus yang ada ada perintah masuk sana masuk jadi sebelum masuk sudah setelah relawan kita disana untuk melakukan supaya disinfeksi daripada kenderaan-kenderaan jadi bukan hanya kenderaan yang disinfeksi ini pada saat datang termasuk juga petugas medisnya udah masuk mereka keluar semprot sebelum mereka pulang mobilnya juga semprot sebelum pulang sehingga nanti jalan menjadi suatu hal yang menyebabkan terjadinya klaser-klaser baru di apa namanya di tempat isolasi sehingga disitu juga ada zona meran ada zona kuning ada zona hijau jadi anak-anak kita ini kita tempatkan pada posisi zona hijau dan mereka itu pakai alpd lengkap dengan standar protokol sesuai dengan arahan dari biasa kesehatan kota Celegoa kalau saya kesalahan saya semprot ya Pak semprot baik Pak untuk kalian mungkin Bapak ada himbauan atau pesan-pesan untuk masyarakat masyarakat di Celegoa silahkan Pak laksanakan protokol Covid kesehatan ini tetap kita laksanakan kenapa karena ini yang salah satu yang paling besar pengaruhnya untuk menghindari penyebaran virus Covid 19 itu saja barangkali Pak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu libur panjang Bapak malah tugas baik terima kasih lewat kabar bandun berikanlah obrolan pajar kali ini bersama saya MJ terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa